selamat menikmati oke tidak usah lama-lama bagaimana keseruan kisah ini kita langsung saja menuju ke ceritanya Guru Setra bagian pertama persembahan untuk laut deru ombak menghantam lambung kapal nelayan yang mengadu nasibnya dengan melepaskan jalannya di laut yang berlahan mulai tenang angin laut yang berhembus tanpa malu menemani mereka menanti berkah laut yang mereka harap tanpa perlu diberikan aba-aba setiap orang di kapal itu mengambil posisinya masing-masing ketika jala yang sudah ditebar sejak tadi mulai ditarik senyum kecil terbentuk di antara peluh mereka ketika mendapati sekumpulan ikan memenuhi salah satu sisi jala mereka wah lumayan Yon ucap Idris yang cukup puas dengan hasil tangkapan mereka iya nih bisa balik ke darat kita habis ini balas Yono tak perlu waktu lama untuk mereka menaikkan jala dan sekumpulan ikan itu ke kapal mereka yang bertuliskan KM Gagak Laut sebagai namanya baru saja mereka selesai menarik jala Idris melihat sesuatu yang cukup janggal cukup jauh dari pandangannya eh Yon Yon itu pulau Idris melihat sebuah bayangan besar di belakang kapalnya ngawur kamu Idris ini laut selatan mana ada pulau lagi itu loh Yon lihat sendiri Yono dan teman-temannya ikut memperhatikan ke arah bayangan tersebut benar ucapan Idris bayangan itu membentuk seperti pulau bertahun-tahun mereka mencari nafkah di lautan itu tak pernah mereka ketahui ada pulau di sana aneh ya seumur-umur kita nyari ikan di sini gak pernah tahu ada pulau di sini nah kan malah pas tadi kita nebar jala aja kayaknya pulau itu belum ada Yon tambah Idris pada Yono Yono menoleh ke arah Idris sebentar sembari berfikir tidak ada yang salah dari ucapan Idris keberadaan pulau itu adalah sebuah keanehan rasa penasaran pun membuat Yono dan Idris menyelesaikan tantangannya dan memutar peraunya ke arah pulau itu yakin mau kesana Yon Idris mempertanyakan keputusan Yono bukan tanpa sebab dirasa tidak enak sedari tadi mengganggu Idris iya Yon gak usah aneh-aneh leh ucap teman-teman mereka kita puterin saja gak usah turun kesana balas Yono Idris cukup lega mendengar keputusan Yono ini adalah hari terakhir perlayaran mereka ia tidak ingin mencari gara-gara di malam ini aneh pulau itu terlalu aneh pulau itu bukanlah pulau yang besar bila digambarkan sekilas pulau itu hanya sebesar sebuah desa hanya ada beberapa pohon beringin yang sangat besar sepanjang yang bisa mereka lihat dan di bawah pohon-pohon itu kuburan itu semua kuburan Yon teriak Idris yang semakin tidak tenang mereka melihat kuburan-kuburan dengan berbagai bentuk batu nisan dan perlahan bau busuk mulai tercium dari arah pulau itu semakin mereka mendekat sesuatu yang lain mulai terlihat dari pulau itu mengerikan di pohon-pohon besar itu tergantung jasad-jasad manusia yang sudah membusuk angin laut menggoyangkan jasad-jasad itu dan menghembuskan aroma bangkai ke arah mereka dan yang membuat mereka semakin bergidik ngeri di antara kuburan-kuburan itu berdiri makhluk-makhluk berwajah pucat yang menatap mereka sambil menyeringai baik Idris putar balik perintah Yono tanpa bertanya Idris pun kembali ke Kemudi dan memutar arah kapal mereka untuk segera menjauh dari pulau itu tapi baru saja mereka berjalan sebentar tiba-tiba suara menjadi hening suara mesin yang mendorong kapal mereka berhenti tanpa sebab Idris ingin menanyakan keadaannya pada Yono dan teman-temannya tapi saat itu juga ia terhenti saat melihat teman-temannya yang tertegun dengan wajah yang pucat termasuk Yono ia juga terpatung menatap sesuatu di depannya kapal ini dipenuhi rambut kemanapun Idris menoleh ada rambut yang tiba-tiba jatuh dan melilit di sekitarnya Yono dan teman-temannya tidak bergerak seolah ada sesuatu yang menahannya Idris menoleh ke arah dimana Yono menunjukkan pandangannya ada seorang perempuan dengan tinggi dua kali manusia biasa berdiri di haluan kapal wajahnya pucat tubuhnya setengah bungkuk rambutnya panjang menutupi bagian wajahnya yang rusak wanita itu itu hanya mengenakan sehle kain yang menutupi hingga kedadanya di tangannya tergenggam sebuah keris yang sudah sangat berkarat Yon Yon itu apa Yon ucap Idris tapi Yono tidak menjawab tidak ada satupun teman-teman Idris yang bisa bergerak saat ini Idris gemetar ia melihat perempuan itu mulai berjalan dengan melayang dan memegang rambut Yono dengan keris di tangannya makhluk itu menyayat leher Yono hingga darah terus bermunceratan makhluk itu memisahkan kepala Yono dari tubuhnya dan membuangnya ke laut Yono Yono Idris ingin mendekat namun ia tahu hal ini di luar kuasanya satu persatu teman-temannya yang dalam pengaruh makhluk itu mati dengan cara yang sama kepala mereka masih mengambang di laut menanti untuk bersemayam di dasarnya Idris hanya tinggal menunggu gilirannya namun sebelum itu terjadi ia memilih untuk melompat ke laut dengan bermodalkan sebuah pelampung di dekatnya dan menjauh dari kapal itu mati semua orang yang berada di kapal itu mati Idris menyaksikan bagaimana teman-temannya dipenggal dan kepalanya menjadi bagian dari lautan ini saat semua selesai makhluk itu hanya berdiri di kapal sambil menatap ke arah Idris Idris pun berenang menjauh ia lebih milih mati beradu nyawa di lautan daripada harus mati begitu saja oleh makhluk itu entah berapa lama Idris terobang ambing di lautan sampai akhirnya ada kapal melayan yang melintas menyelamatkannya walau begitu Idris masih belum tersadar ia dibawa ke daratan dan dirawat di rumah seseorang mantri di desa kecil di pesisir tubuhnya begitu lemah hingga belum mampu untuk berkomunikasi setelah dirawat selama beberapa hari ia pun mulai terbangun dan hendak menceritakan apa yang terjadi pada dirinya dan teman-temannya ia berusaha untuk berdiri dan keluar dari rumah saat itu Azen baru saja berkumandang langit sudah mulai gelam Idris berniat keluar menemui mantri yang berada di depan rumahnya eh masnya sudah sadar jangan memaksakan diri pelan-pelan saja iya pak terima kasih harus mulai gerak biar pulih pak Idris cukup lega bisa menikmati kembali udara malam di daratan ini saya dimana pak mantri itu menyiapkan teh hangat untuk Idris dari meja ruang depan ia meminta Idris untuk menenangkan diri dulu saya pak luhur mantri di desa ini desa panggijajar gak ada dokter di sini jadi saya yang rawat masnya Idris meneguk teh hangat yang diberikan padanya dan memandangi rumah kayu sederhana tempat ia dirawat itu terima kasih banyak pak luhur gak nyangka saya bisa selamat ucap Idris Idris benar-benar bersyukur namun ingatan akan kematian teman-temannya benar-benar merasuk diingatannya ia pun menceritakan kejadian itu pada pak luhur tentang ia dan teman-teman di kapalnya menemukan sebuah pulau dan bagaimana teman-temannya mati oleh sosok mengerikan itu mas ceritamu ini benar benar pak sumpah pak saya gak bohong saya sampai terjun ke laut untuk bisa selamat pak cerita Idris jelas saja membuat pak luhur kebingungan tapi belum sempat ia bertanya lebih jauh tiba-tiba terdengar suara riuh dari warga desa pak luhur pun mencari tahu sumber keriuhan warga saat itu mendapati bahwa warga sedang memperhatikan sesuatu yang mendekat dari arah laut Idris dan pak luhur mengikuti warga dan mendapati keberadaan sebuah kapal yang terombang aming mendekat ke arah pantai karam kapal kapalnya mau karam itu gak ada orangnya gak ada tanda-tanda Idris menyadari tentang kapal yang mendekat itu ia mengenalinya dan memastikannya saat melihat tulisan di samping kapal bertuliskan KM gagak laut itu adalah kapal yang ia naiki kapal dimana teman-temannya dibantai oleh sosok yang mengerikan ia pun memperhatikan kapal itu dari jauh samar-samar ia melihat keberadaan makhluk itu masih ada di sana tapi kali ini tidak sendirian ada makhluk-makhluk lain yang berada di kapal itu bersamanya yang ia heran bagaimana warga desa tidak melihat apa yang ia lihat Pak Luhur pergi pak jangan dekati kapal itu tinggalkan desa ini maksud kamu apa mas emangnya itu apa itu itu kapal yang saya ceritakan pak setan-setan itu masih ada di sana ucap Idris Pak Luhur ragu tapi saat itu Pak Luhur juga merasakan sesuatu yang tidak biasa ia menggenggam sesuatu yang terkalung di lehernya benda itu seperti sebuah jimat ia pun menuruti ucapan Idris dan kembali ke rumahnya masih dalam keadaan bimbang Pak Luhur bergegas mengambil motor tuanya dan meninggalkan desa itu bersama Idris semoga yang kamu pikirkan tidak terjadi mas iya pak makhluk itu benar-benar mengerikan teman-teman saya mati begitu saja tanpa ampun sayangnya harapan mereka sama sekali tidak terjadi ketakutan Idris menjadi kenyataan beberapa hari kemudian mereka mendapat kabar mengerikan desa kecil itu mengeluarkan bau amis yang pekat jasad manusia bergelempangan di sana namun tidak ada satu orang pun yang berani mengevakuasinya siapapun yang memasuki desa itu akan bernasib sama seperti mereka dan ketika malam mulai datang desa pesisir itu bukan lagi milik manusia setan-setan yang muncul dari laut penghuni desa itu dan menikmati sisa-sisa bangke manusia setan-setan tanpa kepala bersliweran di desa seolah mencari keadilan atas kematiannya namun lebih dari itu ada yang berkuasa di sana sesosok setan berwajah hitam dengan baju kebesaran seorang raja rambutnya memanjang menutupi wajahnya dan ia tidak henti-hentinya mengunyah bagian tubuh manusia yang dipersembahkan oleh dedemit-dedemit bawahannya pilihan terkutuk sudut pandang danan suara kenalpot pespatua cahyo tidak pernah gagal menarik perhatian warga desa yang kami lewati kebun-kebun pisang dan beberapa rumah sisa bangunan-bangunan Belanda masih menjadi pemandangan wajib setiap aku kembali ke desa ini lah mas danan lagi libur sapa mbok darmi enjibu disuruh ngingon cahyo cerit cahyo mengerem motornya dan membuat aku terdorong mendadak hah gitu aja tersinggung ini guyon ya enggak lah tapi kalau enggak ngebales kayaknya enggak afdol bales cahyo tinggal laku cahyo seketika menjadi tontonan bok darmi dan tetangga yang lain walau begitu mereka tak heran kelakuan tengil cahyo memang sudah menjadi tontonan wajib warga desa ini ada sebuah motor tua terparkir di rumah pak le dari plat nomornya aku mengetahui bahwa pemilik motor ini berasal dari kota yang cukup jauh dari desa ini gulon wun permisi terlihat pak le sedang menerima dua orang tamu dan mereka terlihat berbincang dengan serius eh danan udah sampai disini di dalam saja sambut pak le aku pun memberi salam pada pak le dan kedua tamunya dan segera masuk ke dalam cahyo dengan sigap segera mengecek meja makan setelah mendeteksi aroma sedap yang muncul dari sana tenang jul setok ikan asin sama sambelnya aman hehehe bule memang terbaik sana nan kamu juga makan dulu pasti lapar kan lapar gak lapar kalau masakan bule pasti kita serbu iya gak nan ucap cahyo menggantikanku menjawab nah betul itu bule hanya menggeleng melihat kelakuan kami tapi memang masakan bule menjadi senjata andalan untuk memancing keponakannya ini untuk sering datang ke sini aku pun meletakkan barang-barangku membersihkan tubuh seadanya dan menyusul cahyo ke meja makan ayo nan makan dulu hah nasimu udah tinggal setengah baru nawarin piyit tonjul yowes rosa cahyo yang segera menggeser piring ikan asin ke dekatnya eh enak aja siniin siniin ah seketika suara dapur menjadi ramai dengan keberadaan kami berdua nikmatnya masakan buatan bule dalam keadaan lapar benar-benar membuat sulit dibandingkan dengan kenikmatan dunia manapun bule itu pale ngobrolin apa kok serius banget kayaknya bule belum tau nan tapi kalau ngobrolnya sampai serius itu biasanya urusan klenik paling nanti kalian juga dilibatin ucap bule cahyo melirik dan tertawa ke arahku dan aku membalasnya dengan wajah kejut kayaknya gagal niatku liburan mereka berbincang sampai sore sampai akhirnya pak le meminjamkan sebuah rumah yang memang biasa digunakan untuk menginap pemilik rumah ini sudah pindah ke ibu kota namun ia mengizinkan rumahnya sebagai rumah singgah desa saat matahari terbenam pak le berjalan ke pendopo dengan wajah bingung aku dan cahyo pun menghampirinya dengan membawa sepiring singkong goreng yang baru saja selesai digoreng oleh bule pak le serius banget sih masalah dua orang itu ya jangan serius serius pak le singkong goreng dulu cahyo menyodorkan piring dengan sepotong singkong goreng sudah mengisi mulutnya pak le menghala nafas ia pun melihat singkong goreng itu dan memilih untuk menikmatinya dulu untuk menunda beban di kepalanya kamu ingat serawenan ya jelas ingat pak le desanya dimas dan rumi kan tidak mungkin aku melupakan desa yang benar-benar mengesankan itu terlebih bila aku membayangkan bagaimana perasaan dimas saat ia kembali ke desanya dan mendapati seluruh warga desanya sudah mati karena ulah seorang yang menumbalkan seisi desa mas idris dan pak luhur nasib mereka juga mengenaskan ucap pak le ia menceritakan tentang desa tempat pak luhur membuka praktek sebagai mantri sebuah kejadian yang tidak bisa dipercaya terjadi di sana kapal nelayan yang sebelumnya dinaiki idris mendarat di kampung pak luhur tanpa awak yang masih hidup kapal itu hanya berisi jasad manusia tanpa kepala dan sosok makhluk-makhluk tak kasat mata sekarang desa itu jadi desa terlarang demit-demit yang berasal dari laut penguasa desa itu dan mengambil nyawa siapa saja yang masuk ke dalamnya mendengar cerita itu aku dan cahyo tidak lagi bisa bercanda penumbalan desa lagi masalah apa lagi ini pak le sudah cari tahu pak le menggeleng namun ia memang berniat mencari petunjuk mengenai permasalahan ini belum sempat kami berbicara panjang samar-samar tercium bau aneh di sekitar kami bau amis ucap cahyo yang menciumnya paling peka di antara kami iya jur kayak bau amis laut jarang banget disini mencium bau beginian mendengar perbincangan kami pak le tiba-tiba berdiri ia menghampiri salah satu tanaman yang ia tanam untuk memagari rumah ini dari hal gaib dan tanaman itu layu aku dan cahyo sama sekali tidak merasakan firasat apapun tapi dari pertanda yang ada jelas saja ada sesuatu yang terjadi dan berhubungan dengan bau amis ini apa mas idris dan pak luhur diikuti sosok yang dari pulau laut itu maksud pak le belum sempat pak le menjawab tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara dari luar pak le pak le terdengar suara seseorang yang berlari ke rumah dan menggedor-gedor pintu seketika kami pun berlari ke arah pintu dan menemui beberapa tetangga pak le yang terlihat panik tenang dulu pak tenang dulu ada apa ini di sekolahan pak le di SD desa ada yang aneh pak hasno terengah-engah mencoba menceritakan pada pak le aneh gimana pak hasno tadi awalnya pas maghrib pak supri lewat disana dan mendengar suara perempuan nyinden karena merinding dia lewat saja tanpa melengos tapi barusan pas udah tiba-tiba ada warga desa yang lewat sana lagi dan melihat ada yang aneh disana pak hasno bercerita kalau warga ada yang mengaku melihat ada acara hajatan di lapangan SD desa ada beberapa warga desa yang terlihat disana dan mereka hanya terdiam dengan wajah yang pucat tapi yang membuat mereka panik hajatan itu diramaikan oleh berbagai wujud didemit pocong balik pocongan menuhin lapangan sekolahan itu orang-orang yang disana kena sirup atau gimana jelas pak hasno mendengar cerita itu chayo segera masuk mengambil sarungnya dan aku mengambil tas yang hampir selalu aku bawa ayo balik kita datengin saja ajakku pada balik balik setuju ia pun berpamitan pada bule dan mengambil tas kainnya kami pun bergegas menuju lapangan sekolahan yang dimaksud oleh warga desa tadi jarang sekali desa ini ramai di jam setelah maghrib banyak yang keluar dari rumah untuk menyaksikan hal yang tak lazim terjadi anehnya lagi desa mulai tertutup kabut semakin malam semakin pekat juga kabut yang muncul di desa ini terlebih kabut ini mengeluarkan bau amis benar cerita pak hasno tadi terdengar suara sayup-sayup dari arah lapangan SD ada suara gamelan dan suara tembang yang dinyanyikan dengan nada yang membuat aku tidak tenang sekolah desa memang bangunan yang sangat tua peninggalan zaman penjajahan dulu beberapa bagian sudah dirubuhkan dibangun konstruksi baru ada dua pohon beringin di sana yang memang cukup dikira angker oleh murid-murid namun bagiku dan cahyo sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sana sayangnya harapanku putus ketika melihat sesuatu dari jarak yang sebenarnya masih cukup jauh dari sekolahan itu sesuatu yang tinggi menembus kabut di sekolah itu dari jauh terlihat makhluk menyerupai kuntilanak yang setinggi bangunan sekolah sosok itu menjaga jalan yang mengarah ke sekolah itu pasno cukup sampai disini saja gak apa-apa pak le biar kita juga ikut membantu tolak pak hasno jangan pak biar kami bertiga dulu saja pastikan tidak ada yang mendekat ke sekolah sampai kami memberi kabar pak hasno mengerti ia mengatakan akan berjaga bersama kepala desa sampai kami kembali pokoknya kalau butuh bantuan saya akan siap sampai besok pagi iya pak hasno terima kasih kami pun meninggalkan mereka dan berjalan ke arah sekolahan dengan hanya bermodalkan senter perak yang ukurannya cukup besar benda ini masih menjadi andalan kami untuk menelusuri berbagai tempat di malam hari tapi sayangnya benda ini tidak dapat membuat kami menghilangkan rasa merinding saat ini dia berdiri di sana sama sekali tidak ada keinginan untuk beranjak membiarkan kami lewat di antara kabut yang menghalangi pandangan kami kuntilanak setinggi bangunan itu terus menatap kami dengan satu matanya yang tertutup rambut saat kami mendekat makhluk itu tiba-tiba menyeringai dengan senyuman yang mengerikan sayang maju mendahului kami dan membangunkan sahabatnya yang bersemayam di dalam dirinya wanasura hawa keberadaan wanasura seketika terasa oleh aku dan pak le aku tahu maksud cahyo ia tidak ingin susah payah bertarung dengan makhluk itu seharusnya dengan hawa keberadaan wanasura makhluk itu bisa menyadari bahwa ia tidak akan berkutik untuk menghadapi sosok yang berdiam di tubuh cahyo itu kuntilanak itu tertawa ia seolah tidak takut dengan keberadaan wanasura walau begitu ia berlahan menghilang dari tempatnya aku menyadari ia tidak pergi ia hanya berpindah ke suatu tempat di sekitar kami ia masih mengawasi kami kalian tahu apa yang paling mengerikan saat menghadapi mahluk-mahluk halus buatku yang paling menakutkan adalah ketika kami tidak dapat memutuskan apa yang harus kami perbuat mungkin sebenarnya kami bisa membakar setan-setan disini dengan ayat-ayat suci atau menghadapinya langsung dengan pusaka dan ilmu kami tapi ada yang harus kami selamatkan disana salah sedikit saja nyawa mereka bisa melayang dengan mudah saat ini itulah yang terjadi kami disambut sepanjang jalan menuju gapura sekolah berbagai sosok setan-setan berpakaian penari meliak-liuk memamerkan wajah rusaknya sambil menertawakan kami tidak ada satu pun dari mereka yang takut dengan hawa keberadaan wanasura ada sosok besar di dalam sana saking kuatnya makhluk itu ia sampai bisa menghilangkan hawa terkutuknya jelas pak Lek aku dan Cahyo menganggup setuju siapapun mereka kami harus menghadapinya dengan serius yang kami lindungi bukan lagi desa orang lain tapi desa tempat kami pak Lek tinggal dan tempat kami bertumbuh sejak kecil saat itu gerbang sekolah seolah menjadi batas antara dimensi gaib dan alam manusia aku sadar sejak kami melewati gapura itu kami telah memasuki alam yang belum tentu bisa dilihat manusia biasa benar cerita pak Supri ada tiga orang warga desa yang terjebak di sini di alam ini sepertinya mereka sengaja memperlihatkan pemandangan di alam ini kepada pak Supri untuk memancing kami ke tempat ini bok Darmi pak kunandang dan seorang anak kecil bernama Inah kami mengenal mereka semua melihat itu Cahyo terlihat hampir tidak mampu menahan rasa kesalnya ia tidak mungkin bisa memaafkan siapapun yang menyakiti bok Darmi yang selalu baik kepada dirinya dan Kliwon terlebih saat kami melihat keadaan mereka saat ini tubuh mereka bertiga berada di dalam keranda bambu wajahnya pucat matanya terus melotot seolah merasa sangat ketakutan tapi mereka tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbicara ada seorang nenek bungkuk di sekitar mereka yang membawa siwur gayung dari batok kelapa ia terus mengambil air dari tempatnya yang berisi kembang berkelopak hitam airnya pun keruh dan nenek itu bolak-balik menyiramkan air itu ke tubuh mereka dari luar keranda dengan diiringi suarga melantak kasat mata dan tari-tarian dari berbagai setan yang berkumpul di halaman ini apa yang kalian inginkan tanya Chahyo kesal nenek itu tidak menggubris sebaliknya mata bok Darmi yang melotot melirik ke arah Chahyo tumbal tidak lebih bok Darmi berbicara dengan suara yang jauh berbeda dari suara dirinya Chahyo marah melihat hal itu aku segera meremas pundak Chahyo untuk menahan amarahnya kami tidak bodoh kalian tidak perlu melakukan ritual ini hanya untuk meminta tumbal benar ucapan Pak Le setan-setan sebanyak dan sekuat ini seharusnya mudah untuk mempengaruhi seseorang untuk memberikan tumbal kepada mereka tapi sampai melakukan hal sejauh ini mereka pasti punya maksud lain menongsa menongsa keplak suara itu terdengar dari pohon yang tak jauh dari kami di salah satu rantingnya melilit ular yang lebar tubuhnya hampir setubuh manusia dan kepala ular itu adalah kepala manusia berbeda dengan siluman ular yang kami temui selama ini biasanya setengah badan mereka adalah badan manusia sebaiknya kau diam atau ku habisi kau lebih dulu siluman ular itu tidak takut coba saja kalau berani kepala orang itu akan menjadi pengganti untuk kepalaku ucap ular itu yang tiba-tiba sudah ada di tubuh cahyo dan melilitnya wajahnya berada di samping wajah cahyo dan mengarah ke tubuh mbok darmi cahyo mengepalkan tangannya erat ia sadar nyawa mbok darmi sedang terancam ia pun memilih untuk tidak melawan dan diam bagus ular itu pun pergi meninggalkan tubuh cahyo dan mendekati jasad-jasad itu ia menghampiri sosok yang akhirnya menampakkan diri itu manusia bukan tidak ada manusia semenyeramkan ini ia adalah makhluk berwujud manusia tua berwajah hitam dengan baju kebesaran seorang raja rambutnya memanjang menutupi wajahnya yang bersimbah darah kalau kalian mengerti sebaiknya kalian ikuti saja kemauan kami ucap makhluk itu ia membawa tiga bilah pisau dan membawanya kembok darmi dan yang lain jangan jangan sakiti mereka aku berteriak makhluk itu tidak menggubris sebaliknya ia hanya meletakkan pisau itu di sebelah kepala mbok darmi dan yang lain ia mundur menjauh setelahnya nenek itu membuka keranda itu dan ketiga tubuh itu pun duduk bersamaan ambillah pisau itu tusukkan tepat di ujung kepala mereka kalian harus menumbalkan mereka untukku mendengar kalimat itu kami tidak lagi dapat menahan amarah aku meninggalkan tubuhku bersama cahyo sementara sukmaku melesat menghunuskan keris raga sukma kesehatan padah dengan mudah tanganku tertangkap oleh makhluk itu saat itu juga api hitam menyala membakar tanganku yang menggenggam keris raga sukma pak lek tidak tinggal diam ia meletakkan tangannya di tubuhku dan menarik kembali sukmaku ke dalam tubuh saat itu luka bakar muncul di lengan tubuhku dan pak lek segera mencoba memulihkan dengan ilmunya walau tak cukup untuk menyembuhkannya setidaknya itu cukup untuk membuat aku menggerakkan pergelanganku jangan kegapah pak lek menegurku aku mengangguk setidaknya sekarang aku mengerti bahwa makhluk itu tidak bisa diremehkan kalian pikir kalian mampu menghadapi mereka semua tantang makhluk itu seusai ucapan itu seketika seluruh pocong yang memenuhi tempat ini tertawa dan menatap kami belum lagi demit-demit yang menari pun berhenti dan mengelilingi kami takut pada mereka adalah sebuah dosa ucap pak lek lantang membacakan ayat-ayat suci dengan lantang yang serta-merta membuat pocong-pocong itu kepanasan mengetahui kami memilih untuk melawan setan-setan wanita berpakaian penari itu melayang-layang mengelilingi kami suara-suara mengerikan terus menggema di telinga kami yang berasal dari tembang setan-setan itu wanasura terganggu ia meraung sekuat-kuatnya mengalahkan suara setan-setan itu tapi itu hanya sementara tembang itu terus mengalun dan membuat kepalaku seperti mau pecah sementara itu dari dalam tanah tangan-tangan bermunculan berniat menangkap kami ternyata benar ada jasad yang terkubur di bawah tanah sekolah ini itu urusan munan yang berisik itu biar si panjul yang ngeladenin perintah pak le sementara pak le menahan gerombolan pocong-pocong dan siluman yang mencoba menyerang kami cahyo melompat dengan kekuatan wanasura yang ia pusatkan ke kakinya ia mengejar dan menghantam sinden-siden demit yang melayang-layang itu saat gangguan itu mulai berkurang aku meletakkan kelima jariku di tanah tangan-tangan yang mencoba meraihku pun semakin banyak dan mengerubuti tubuhku aku mau biarkannya dan menahan setiap cakaran yang menggores tubuhku suara gending gamelan terdengar semakin cepat seolah pertarungan kami ini adalah tontonan yang menarik bagi mereka tenanglah jangan biarkan setan buzuk itu mengendalikan kalian aku pun meruat tanah itu dengan membacakan ayat-ayat suci dan lantunan doa perlahan tapi pasti tangan-tangan itu mulai melepaskan tubuhku dan paklek satu persatu dari sisa pakaian yang terlihat dari jasad itu aku menebak mereka adalah roh dari bekas pekerja yang dipekerjakan hingga mati tangan-tangan itu kembali menjadi tulang-belulang sementara pocong-pocong yang mengelilingi kami mulai terbakar dan menghilang sinden-senden demit itu pun melayang ke belakang makhluk itu dan mengambil posisi berlutut seolah tidak berniat menghadapi kami lagi menyerah saja menyerah bodoh pertunjukannya baru saja dimulai sebuah gong dipukul dan mengeluarkan suara yang mengema hingga seluruh desa makhluk menjengkelkan itu terus tertawa dan menatap pergantian ke arah kami bertiga aku tidak salah datang ke tempat ini kalian adalah manusia-manusia yang bahkan mampu menghentikan rencana setan-setan dari kerajaan setragonda majet aku menelan ludah kalau ia tahu mengetahui tragedi itu itu berarti setan itu sudah mengetahui tentang kekuatan kami aku permuda tugas kalian makhluk itu mencabut keris dari pinggangnya ia meludahinya memantrainya dan menancapkannya ke tanah seketika kami bertiga terjatuh kekuatan hitam yang besar mengguncang tempat ini virasatku benar-benar buruk tak kusangka aku harus melakukan ini cahyo menoleh ke belakang matanya tertegun melihat sesuatu aku dan pale menyusul menoleh ke arah itu dan apa yang kami lihat di sana sontak membuat aku lemes roh warga desa tiba-tiba melayang begitu saja di atas desa aku melihat pale sudah mengambil duduk bersilah dan merogos sukmo melihat apa yang terjadi di desa gila semua roh warga desa terpisah dari tubuhnya dalam sekejap saat kembali pale terlihat pucat pale jangan-jangan bule juga tanya cahyo pale menganggung ia mulai meneteskan keringat di pelipisnya sudah aku bermudah tugas kalian bunuh mereka satu persatu atau ku pastikan semua roh itu akan menjadi makananku ucap setan itu sial sial bagaimana kami bisa memilih cahyo hampir melangkah maju tapi ia kembali mundur aku tahu bule sudah seperti ibu untuk cahyo tapi ia sadar kalau ia tidak boleh gegabah aku mengerti ucap pale aku dan cahyo menoleh ke arah pak le mempertanyakan maksud ucapannya kau ingin kami membunuh mereka yang artinya kami telah melakukan hal yang tabu itu artinya semua ilmu dan karomah yang kami miliki akan sirna ucap pak le makhluk itu tersenyum sepertinya tebakan pak le tepat benar aku perlu memastikan bahwa tidak ada satupun orang yang akan mengganggu rencanaku sial ternyata itu maksudnya aku tidak pernah berada di situasi ini membunuh bodarmi seorang anak kecil dan seorang ayah atau membiarkan mereka membunuh bule dan seluruh warga desa brengsek mereka benar-benar iblis suara tawa dari setan-setan di sekitar kami terdengar bersamaan suara alunan gamelan yang mulai kembali berbunyi mereka seolah-olah menikmati menyaksikan hal ini aku akan bermuda lagi pilihan kalian ucap makhluk itu lagi walau berbicara begitu aku tetap mempercayai ucapannya bonoh mereka bertiga biarkan seluruh warga desa mati atau pilihan terakhir bunuh diri kalian sendiri brengsek kau mempermainkan kami memangnya apa yang kau harapkan dari setan pengampunan pak li terus berpikir tapi kali ini ia benar-benar terdesak saat itu cahyong menatap ke salah satu sisi di belakang makhluk itu aku mencoba memperhatikannya dan menyadari ada sosok yang kami kenali di sana kau bagian dari mereka ucap cahyong itu manusia ia menyaksikan kami dari dalam kegelapan yang tertutup kabut sosok pria yang wajahnya tertutup topeng hitam dan sebuah wayang terikat di bungungnya akhirnya kalian menyadari keberadaanku ini ini tontonan menarik tak mungkin aku melewatkannya kau bersekutu dengan iblis aku tidak peduli siapa sekutuku selama aku bisa melakukan apa yang aku mau ucapnya yang maju menunjukkan dirinya kepada kami ia seolah mengatakan kemenangannya kepada kami kemenangan yang ia dapatkan dengan menjadi kacung dari setan-setan itu warna surah geram wayang dibalik punggung pria bertopeng itu bergetar dan ikut mengaum dendam diantara mereka berdua masih begitu besar setidaknya kau mati lebih dulu ucapku yang segera membacakan mantra pada keris seraga sukma nyala gelat putih menyelimuti kerisku dan dengan sigap aku melemparkannya ke arah pria bertopeng hitam itu serat pria bertopeng itu menghindarinya namun tenaga keris raga sukma menggores topengnya hingga menembus wajahnya topeng itu retak sekali lagi dan memamerkan darah merahnya yang menetes brengsek kau terlalu lama kalah tua selesaikan ini dan berikan pelajaran tersakit untuk mereka kau saja yang terpancing nikmati saja pagi masih lama ternyata demit kakek itu bernama kalah tua entah mengapa aku merasa pernah mendengar nama seperti itu sayangnya mengetahui namanya saja tidak membantu apapun mungkin saja kami akan kalah tapi aku cukup terhibur saat melihat ada yang paling pecundang di tempat ini apa kau bilang pria itu kembali dengan mulai mengibaskan wayangnya suara auman wanasura kembali mengema menandakan ia siap merasuki tubuh cahyo jangan berani berani peringat kalah tuo ia mengancam kami dengan roh warga desa yang menjadi tahanannya pria bertopeng itu pun tertawa ia mengembalikan wayangnya dan berganti dengan mengambil sebuah keris sekarang siapa yang berjundang dengan rasa kesal yang memuncak ia menghunduskan kerisnya dan menghujamkannya ke tubuh cahyo cahyo hanya bersiap menahannya dengan tangan kosong tanpa kekuatan wanasura di dalam dirinya jelas itu adalah tindakan bunuh diri tapi tepat sebelum keris itu menyentuh kulit cahyo pak lek menahannya dengan keris sukmageni di tangannya pertarungan sengit terjadi sejenak di antara mereka sampai akhirnya pak lek unggul dan membuatnya mundur tak mau melewatkan kesempatan pak lek membacakan mantra pada kerisnya dan membuat api hitam menyala dari bilah hitamnya ia menerjang pria bertopeng itu dan melemparkan keris itu ke wajahnya keris itu melayang cepat dan berhasil menggores leher pria bertopeng itu tamat riwayatmu ucapku jelas aku tahu dengan sebuah mantra saja api hitam dari keris itu akan membara dan tak terpadamkan sampai benar-benar menghanguskannya ternyata ternyata semua manusia sama bodohnya kau yang terlalu banyak bermain-main ucap pria bertopeng itu yang tiba-tiba mengeluarkan benda dari balik pakaiannya tiga buah tusuk konde ia membacakan sesuatu pada tusuk konde itu dan melemparkannya ke langit apa yang kau lakukan ku selesaikan tugasmu ketiga tusuk konde itu seketika menembus tubuh ubun-ubun kami dengan sendirinya jlep jlep darah mengalir dari tusukan itu kesadaranku mulai menghilang di sisa kesadaranku aku melirik ke arah paklik dan cahyo yang bernasib sama mati apa ini akhir dari hidup kami perlahan semua menjadi gelap aku tidak mampu menggerakkan semua bagian tubuhku satu persatu inderaku mati dan tak berfungsi sakit bukan rasa sakit yang disebabkan oleh pusaka tusuk konde pria bertopeng itu tapi rasa sakit karena aku tidak tahu apa yang terjadi setelah kematianku apa yang terjadi pada mereka bertiga dan warga desa setelah ini Tuhan hanya pada mulah aku bisa menitipkan mereka di desa guntur suara tawa melengking terdengar dari salah satu rumah warga rumah Mbah Kasiah tak ada satu pun warga yang berani mendekat ke dalam rumah yang sudah reot itu ada kejadian kejadian janggal yang terjadi ketika ada warga yang mencoba masuk rumah itu sebelum sempat sampai ke pintu rumah Mbah Kasiah siapapun warga yang mendekat tiba-tiba bertingkah aneh mereka tertawa merangkak dan sembari menyakiti dirinya sendiri mereka kerasukan awalnya warga masih mencoba mencari tahu dan menolong Mbah Kasiah namun saat semakin banyak korban berjatuhan warga pun mengurungkan niatnya mereka hanya bisa memberi batas pada rumah itu agar tidak ada yang mendekat Mbah Kasiah dibiarkan kerasukan seperti itu saja di rumahnya kasian kesurupan sebentar saja badan rasanya kayak mau rontok bisa-bisanya gak ada yang mau nolongin Mbah Kasiah ucapnya sambil berusaha membuka ikatan kawat yang melilit pagar rumah Mbah Kasiah sudah lebih dari seminggu ya selama kesurupan dia makan apa ya tanya guntur yang memilih untuk melompati pagar untuk masuk ke rumah itu sengaja mereka memilih waktu tengah malam untuk mendatangi tempat ini selain agar kami bisa mencari tahu sendiri masalah sebenarnya yang terjadi pada tempat ini sekaligus agar tidak terlihat oleh warga desa guntur dan dirga merasa malas jika ditanya bermacam-macam oleh mereka gak tahu tapi tepakan ku pasti yang aneh-aneh jawab dirga sambil membayangkan apa saja yang tersedia di rumah itu dengan penuh waspada guntur dan dirga memasuki halaman rumah Mbak Kasia daun-daun kering dan sampah yang berserahkan tertiup angin memenuhi halaman itu mata batin mereka berdua melihat aura kelam yang menyelimuti rumah Mbak Kasia sekali lagi suara tawa melengging itu terdengar dari dalam rumah menyambut keberadaan mereka deg guntur melompat mundur menarik tubuh dirga ia menyadari sesuatu yang mendekat ke arah mereka suara langkah cepat menggesek di daunan kering dirga menoleh mencari asal suara itu tapi suara itu terlalu cepat setiap ia menoleh suara itu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya minggir guntur mengepalkan tangannya kuat-kuat disana tepat saat ia membuka matanya kepalan tangannya juga melayang menghantam sosok makhluk yang jatuh ke tanah anjing hitam jelas itu bukan anjing pada umumnya wajahnya yang sedikit membentuk wajah manusia berbulu menunjukkan bahwa ia adalah sosok siluman yang baru-baru ini menguasai halaman rumah ini dirga mendekat dengan kedua telapak tangannya yang berwarna kuning yang ia balur dengan kunir ada lantunan doa dari mulutnya yang ia tujukan kepada makhluk itu anjing hitam itu mengeram mengancam namun ia tidak berdaya dengan pukulan guntur yang mendarat telak di tubuhnya buak api merah yang tak terlihat dengan mata manusia biasa seketika membakar tubuh siluman anjing itu tepat saat dirga meletakkan dua tangannya di makhluk itu pembuat onarnya sudah sekarang tinggal penunggunya ucap dirga baru saja mereka menoleh ke pintu masuk rumah yang sudah jauh dari kata layak itu dari balik jendela kamar sosok mbah kasiah tertawa cekikikan seolah siap menyambut mereka berdua ada apa anak-anak ganteng main ke rumahku sambut mbah kasiah yang tiba-tiba muncul merayap di langit-langit rumah ini rumah mbah kasiah bukan rumahmu balas dirga mendengar bantahan dirga wajah mbah kasiah seketika berubah tawanya menghilang dan berganti dengan amarah wajahnya menghitam dan mengancam kami dirga dan guntur merasakan ada yang berubah dari rumah itu seketika dinding ruangan itu dipenuhi rambut putih yang berpangkal pada kepala mbah kasiah sementara cairan hitam menetes dari mulut mbah kasiah membasahi lantai rumahnya tiba-tiba mbah kasiah muncul tepat di belakang dirga dirga pun menoleh dan mendapati wajah mengerikan mbah kasiah dihadapannya tur guntur dari tadi mbah kasiah ngomong apa sih asem udah tahunan tinggal disini bahasa jawa itu gak ngerti kamu ya gimana ya sundaku sudah mendarat daging balas dirga mbah kasiah terdiam melihat kedua pemuda itu tidak terpengaruh dengan semua teror yang ia berikan wajahnya semakin kesal namun semua rambut yang memenuhi ruangan mulai menghilang ya wis naik kue orang ucap mbah kasiah yang berjalan bungguk menuju dinding ujung ruangan itu ia hanya menyenderkan dahinya ke tembok sambil membelakangi kami raut wajahnya terlihat kecewa dengan sikap mereka berdua melihat hal itu guntur dan dirga menghampiri mbah kasiah yaudah mbah makanya kami doakan ya biar tenang dirga menawarkan dirga dan guntur sadar sosok yang merasuki mbah kasiah bukanlah sosok yang membuat onar mereka tahu ada sesuatu yang membuatnya merasuki mbah kasiah sampai seperti ini kalau kalian sudah membereskan anjing siluman itu seharusnya aku sudah bisa pergi aku titip anak di dalam kamar itu ucap sosok yang merasuki mbah kasiah saat itu dirga dan guntur bertatapan mereka pun berlari menuju kamar itu dan seperti kata sosok yang merasuki mbah kasiah ada seorang anak perempuan kurus meringkuk di sudut ruangan tapi belum sempat masuk ke sana dirga dan guntur tertahan dengan bau yang sangat menyengat banyak bangke tikus di ruangan itu berserakan di lantai sebagian bangke tikus itu tersisa tulangnya saja nenek sialan kau memberi makan anak ini dengan tikus-tikus ini hehehe nenek itu tertawa tertawa itu melengking ke seluruh ruangan dirga menahan guntur dan mengajaknya untuk menolong anak perempuan itu lebih dulu setidaknya anak itu masih hidup kamu berharap apa dari setan yang memberi makan seorang anak perempuan iya benar tapi tikus hah guntur benar-benar tidak bisa menerima hal itu walau dengan perasaan trauma seperti itu setidaknya anak itu masih hidup saat mengetahui ada dirga dan guntur yang menyelamatkannya anak itu pun menangis terheru dan menceritakan segalanya namanya Susni tubuh anak perempuan itu penuh dengan bekas luka ia anak yatim piatu dan tinggal di desa yang tidak jauh dari tempat ini ada sebuah kutukan di dirinya yang seharusnya sudah merenggut nyawanya namun ia tertolong berkat sosok yang merasuki bahkasia suatu ketika Susni tidak sengaja menemukan seseorang yang sedang bertapa di sebuah tempat di kedalaman hutan di desanya sebenarnya Susni sudah merasakan perasaan tidak enak maka ia segera pergi meninggalkan pertapa itu tapi pertapa itu tidak senang ia mengirim utusannya sang siluman anjing untuk mengejar Susni untuk membunuhnya secara perlahan Susni yang tidak dapat melihat siluman anjing itu hanya menyadari tubuhnya muncul luka secara tiba-tiba lambat laun barulah ia merasa ada sosok yang terus mencoba menyakitinya ia berusaha mencari cara untuk selamat mulai dari menjauh dari hutan meninggalkan rumahnya hingga meninggalkan desa barulah saat sampai di desa guntur sebuah kejadian terjadi Susni terus bersembunyi dari anjing siluman itu tapi anjing itu selalu saja menemukannya bahkan saat itu niat anjing itu seolah ingin benar-benar membunuhnya sampai tiba-tiba seorang nenek menariknya dan mengajaknya masuk ke dalam rumah itu adalah Mbah Kasiah sayangnya saat itu Mbah Kasiah sudah bertingkah aneh Mbah Kasiah dirasuki oleh sosok yang sudah mengawasi Susni sejak masuk ke desa itu adalah roh seorang nenek yang mati tidak tenang setelah dipisahkan oleh serdedu Belanda sebelum kematiannya Mbah Kasiah yang dirasuki itu pun menyembunyikan dan melindungi Susni di rumah Mbah Kasiah ia tidak membiarkan siluman itu masuk dan melindungi Susni secara berlebihan satu-satunya makanan yang bisa ditemukan di rumah itu hanyalah tikus-tikus yang bersarang di rumah tua itu selama seminggu Susni dan Mbah Kasiah bertahan hidup dan memakan daging tikus yang Mbah Kasiah tangkap Susni bingung menghadapi situasi itu ia sempat berharap saat ada warga yang berkerumun mengetahui ada perubahan pada Mbah Kasiah tapi sayangnya warga tidak tahu bahwa ada Susni di rumah itu terlebih setiap warga yang mendekat pasti akan dirasuki oleh sosok siluman anjing yang mengincar Susni setelah mengetahui cerita itu mereka bertiga pun keluar dari kamar Susni ketakutan saat melihat Mbah Kasiah namun Mbah Kasiah malah tersenyum ucap Mbah Kasiah memang niat sosok yang merasuki Mbah Kasiah adalah untuk melindungi Susni tapi memberi makan Susni dengan tikus mengurungnya di rumah jelas itu bisa saja malah membunuh Susni perlahan walau takut Susni masih mau memberi jawaban dengan mengangguk dan melambaikan tangannya dirga dengan perlahan melantunkan doa-doa di ruangan itu untuk menenangkan sosok yang merasuki Mbah Kasiah hanya dalam beberapa saat tubuh Mbah Kasiah terkulai lemas di lantai Guntur mengecek detak jantung Mbah Kasiah dan mendapati bahwa Mbah Kasiah benar-benar kelelahan ia pun berinisiatif memanggil warga untuk mengevakuasi Susni dan Mbah Kasiah Tur Guntur ini sudah kan sudah pulang dulu kita besok pagi harus udah ketemu yang lagi balas Guntur baru saja berjalan beberapa langkah tiba-tiba langkah dirga terhenti kayaknya gak usah nunggu besok pagi Tur ucap dirga benar tak jauh dari pandangan mata mereka melihat seorang nenek tua dengan tasbih terikat di tangannya Nyai Jambrong Eang kenapa disini tanya Guntur Nyai Jambrong menatap dirga dan Guntur dengan tatapan cemas namun ia terus berjalan mendekat wajah Nyai Jambrong menunjukkan seolah ada sesuatu yang benar-benar genting aku mendapatkan penglihatan tentang kematian mereka 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 siapa Nyai bocah ketek itu danan dan pak le ucap Nyai Jambrong saat itu membuat dirga dan Guntur lemas ah gak gak mungkin neyang virasat itu belum tentu benar protes Guntur tak lama berselang tiba-tiba mereka bertiga menyadari keberadaan sosok yang mendekat dua ekor kera menanti mereka dari atap salah satu rumah di sana itu kliwon dan salah satunya lagi seekor kera berwarna putih mereka merasakan ada sesuatu yang aneh pada kera putih itu mereka merasakan perasaan yang mereka kenali dari monyet putih itu aku ngerasain roh wanasura dari monyet putih itu ucap dirga ragu Guntur mengagum kenyataan itu dan kedatangan kera itu seolah membenarkan kabar yang diceritakan Nyai Jambrong wanasura sudah tidak bersemayam lagi di tubuh cahyo di laut selatan seorang pria berjubah dan bertopeng hitam berdiri di pinggir pantai dengan menggenggam tiga buah tusuk konde berwarna emas ia menanggalkan kakinya dan menancapkan wayang wanara yang selalu ia bawa di punggungnya di antara pasir pantai dan menyelam ke dalam laut yang tak pernah tenang itu cukup lama ia menyelam sampai beberapa saat kemudian dirinya muncul di sebuah goa yang berbatasan langsung dengan laut ia bukan goa biasa tidak sembarangan orang bisa memasuki goa yang selalu tertutup ombak laut itu pria itu masuk ke dalam hingga tidak ada lagi cahaya matahari mampu mencapainya keluarlah ucap orang itu sambil menancapkan ketiga tusuk konde itu di sebatang akar pohon yang menjalar di atas goa itu perlahan samar-samar muncul tiga roh manusia dari tusuk konde itu kita 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 masih hidup itu danan ia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi ini roh kita dalam wujud roh jawab jahyo pak le yang juga tidak mengerti dengan apa yang terjadi mencoba menilai keadaan saat melihat sosok pria bertopeng hitam itu ini perbuatanmu tanya pak le kepada pria bertopeng itu cuy pria itu tidak menjawab dan bersiap meninggalkan goa itu lagi brengsek berani-beraninya kau cahyo yang mulai teringat apa yang terjadi mulai kesal namun danan yang lebih berfikiran jernih pun menahannya kenapa kau menolong kami tanya danan tiba-tiba mendengar pertanyaan itu cahyo pun bingung menolong jangan bercanda kau melepaskan kami dari situasi itu apa maksudmu tanya pak le pria bertopeng hitam itu terlihat benar-benar tidak ingin membalas pertanyaan-pertanyaan itu bencana besar akan dimulai aku hanya berpihak pada yang terkuat tapi kau tahu pada akhirnya mereka hanya ingin memangsa manusia suatu saat aku akan menjadi bangsa mereka ucap pria bertopeng itu bencana bencana apa tidak usah bohong kau pasti sudah mendapat firasat tentang apa yang terjadi tentang kembalinya terjadinya perang gaib terbesar di tanah ini jawab pria bertopeng itu pak le menunduk sepertinya ia memang sudah menyadari akan hal itu kalau kalian ingin memenangkan perang ini kalian harus mendapatkan sekutu sebanyak mungkin bukan hanya pasukan kalian yang berisi bocah nenek dan kakek kakek itu saja iya nenek nenek yang bisa ngebikin kamu babak belur toh pria bertopeng itu menoleh ke arah cahyo dengan wajah kesal terserah apa yang kalian lakukan kalian masih hidup saja sudah merupakan keajaiban bila benar-benar ingin menghentikan perang ini mungkin kalian membutuhkan bantuan dari berbagai alam atau bahkan berbagai zaman selesai berkata seperti itu pria bertopeng itu kembali meninggalkan goa dan menyelam ke dalam laut cahyo ingin mengejar namun belum sempat ia berjalan jauh tubuhnya tertahan mereka dalam sekejap menyadari bahwa roh mereka terikat dengan pusaka tusuk konde yang tertancap di goa itu pak li aku mempertanyakan hal ini pada pak li benar ucapan orang itu sebuah keajaiban kita masih bisa hidup dalam situasi itu saat ini kita terbelenggu bersama pusaka ini mungkin jika terlepas kita akan mati seketika terus tubuh kita bagaimana pak li rantai rogo submo pak li masih terhubung dengan raga pak li merasakannya pria bertopeng itu juga mengamankan tubuh kita dan menanamkan pusaka agar tetap bertahan danan menghala nafas bingung menghadapi situasi ini pria bertopeng itu benar-benar membingungkan setidaknya kita semua sudah melakukan langkah terakhir yang bisa kita lakukan beruntung pak li langsung menyadari rencana amunan danan dan cahyo mengangguk setuju sayangnya saat ini mereka bertiga terbelenggu dengan pusaka tusuk kondik itu kini mereka hanya bisa mempercayai rencana terakhir mereka dan berharap perlindungan dari sang pencipta yang mengatur takdir di alam ini jagat baru saja memarkirkan mobil pickupnya di halaman rumah ada sesuatu melesat di dekatnya dan menancap di halaman rumahnya ia melangkah dengan berhati-hati sampai akhirnya melihat benda itu sebuah benda yang sangat ia kenal sebuah keris ini keris raga sukma milik danan gumam jagat dalam hati keris raga sukma milik danan menancap di sana jagat mengambilnya dan saat itu ia segera menyadari bahwa sedang terjadi sesuatu yang darurat hingga keris raga sukma melesat menghampiri dirinya keris itu menghampiri satu-satunya terah sambara yang masih tersisa di sana jagat putra sambara sementara di desa lembah keramat sebuah keris dengan bilah warna hitam dan putih perak melesat dan menancap tepat di depan halaman rumah Mbah Jiwo Mbah Jiwo sudah merasakan kedatangannya keris sukma geni yang pernah mati dan dibangkitkan kembali oleh dirinya kini tertancap di hadapannya jadi sudah dimulai ya bimo ucap Mbah Jiwo di hadapan keris sukma geni itu cerita ini bersambung dulu sampai di sini dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part yang kedua bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini silahkan tulis di kolom komentar terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis semoga kalian sehat selalu panjang umur bahagia selalu dan sukses selalu dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jagat segoro demit selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih